lho ini input, ini kritikan ini untuk Iyai Ustadz Abdul Somad atau Sheikh Abdul Somad ini kritikan, sesama muslim kita harus mengingatkan saya sebagai santrinaka, saya sebagai orang muslim juga mengingatkan supaya apa? lain kali jangkemmu dijogol karena kamu sudah menjadi orang terkenal seenak ubelmu dv makanya, masalah lalu itu sangat kelam sekali lewat channel Metanoia-Metanoia jangan lupa ya subscribe, like, beri komen dan juga bagikan kepada semua grup-grup di whatsapp, di instagram, di epi dan sebagainya supaya anda memberkati banyak orang dan jangan lupa tombol lonceng dipencet salam bapak ibu saudara-saudari yang dikasih dan dikasih berjumpa kembali dengan saya pendeta Rasulubis Saudara, bapak ibu sekalian semua yang kita tabur kita akan tuai kata Alkitab ya jadi kita tabur baik, kita tuai baik kita tabur jahat, kita tuai jahat dan firmannya berkata apa yang kau lakukan bagi orang lain itu yang akan dilakukan bagimu nah, kalau kita ingin orang melakukan hal yang baik untuk kita kita lakukan juga yang baik buat orang lain, supaya orang lain berbuat baik kepada kita karena tidak ada satupun ya yang bisa terlewatkan dari pandangan Tuhan semua, apa-apa yang kita buat itu ada rekamannya sama Tuhan sedangkan sekarang ya, teknologi canggih sudah ada namanya CCTV ini zoom, zoom dulu, zoom ini CCTV, jadi apapun yang dilakukan orang beberapa hari yang lalu, kita bisa cek di sini kita bisa cek di sini, makanya CCTV ini ya bisa mengetahui siapa-siapa yang datang kemarin beberapa hari yang lalu dan apa yang mereka lakukan di sana saudara, apalagi Tuhan ya sebelum ada CCTV ini ini luar biasa saudara CCTV ini sepertinya mau ngikut-ngikuti jejak Tuhan tapi ya tentu tidak bisa ya Tuhan itu mahatau dia tahu, dia punya CCTV di mana-mana karena dia mahatau, itu pakai istilah saya ya saudara, Bapak-Ibu sekalian makanya mari kita ya janganlah saling menghujat saling menista, saling menjelekkan dan sesuatu dan sebagainya kita beritakan Injil dengan baik, dengan benar karena memang kita ini agama siar yang dilindungi oleh negara, oleh konstitusi kita tidak dihukum kalau kita beritakan Injil kepada siapapun kita dilarang yang menghina ya keyakinan orang lain kita boleh menceritakan apa yang kita yakini sama juga agama-agama lain juga demikian ya karena itu saudara tetap kita memberitakan Injil cerdik seperti ular tulus, seperti merpati contohnya kita lihatlah si Ustadz Abdul Somad ini kan dia tabur kan dia tuai kan sekarang kan lihatlah rekannya sendiri yang teman seimannya sendiri yang menghajar dia yang akan menghukum dia walaupun dengan kata-kata nah, anda gak sabar kita doa dulu ya hadirat urapan dan kuasa Tuhan bekerja Tuhan supaya ini menjadi contoh buat kami sehingga kami sadar siapapun kami pemuka agama apapun apapun jabatannya pendeta kek kiai kek ustad kek pejabat kek siapa saja kami tidak boleh saling menistah kami hanya boleh menceritakan apa yang kami yakini karena itu dilindungi oleh konstitusi itu dilindungi oleh hak asasi manusia terima kasih Tuhan dalam Yesus yang kudus kami berdoa amin asasikan video ini karena kamu sudah menjadi orang terkenal se-enak ubelmu dewe makanya masalah lalu itu sangat kelam sekali enggak sugi nerah harja enggak ustadz Abdul Somad itu sama saja kalau sudah musimnya filpres ceramahnya itu yang hanya dijual untuk menggait umat paham paham tidak paham puas contoh yang baik itu diikuti itu maulana habib luti bin alibi bin yaya bapak perebole datang disambut dengan baik dikasih sesuatu pak jangkowi datang juga disambut baik dikasih sesuatu mana pernah maulana habib luti bin alibi yaya itu dalam ceramahnya dia mempromosikan sesorang dukung 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 itu urusan agama agama saja enggak usah itu tikutan urusan politik bro terus sama enggak usah itu tikutan urusan politik ini bukan bidang tangga enggak boleh kalau Anda ingin masuk politik mencalonkan diri ini baru boleh contohnya seperti makanya kalau enggak bidang enggak usah masuk kecuali kiai seperti siapa yang sekarang jadi wakil presiden beliau seorang kiai pemuka agama sekaligus pernah menjabat sebagai ketua MUI ketika masuk ke dunia politik mencalonkan diri supaya manfaat untuk umat mencalonkan ya kalau cuman terang masyarakat ini kalau ada beli pres dijual umat hasilnya itu umat-umat itu kalian jual apalagi umat-umat yang ini umat-umat yang biasa umat-umat kadrim itu umat-umat kadrim paling seneng jualan habib enggak ada pilihan lagi paling sakti adalah jualan habib suaranya habib itu kalau dijual menggelegar sangat laris keras nah ini perfeksi buat estalab tersomat Singapura itu enggak seperti Indonesia di Singapura itu banyak jen kafir yang bersembunyi dalam sholet seperti yang biasa kamu denungkan kamu sampaikan kepada umat hihihi cintavir cintavir itu kan parah ini juga tamparan ya Suginur Hercaksama alasannya kenapa tidak boleh masuk keluar negeri karena ceramahnya isinya adalah hasutan provokasi ujaran kebencian mempolitisasi agama mengajak jamaah untuk membenci seseorang itulah mereka makanya ketika dia mau masuk ke Taiwan mau ke Hongkong nggak boleh masuk apa yang dilakukan oleh Ustaz Abdul Samad siapa nggak tidak jauh kenapa dia juga dilarang di Singapur salah satunya adalah ceramah yang membuat kontroversi membuat ujaran kebencian bagaimana caranya orang Kristen benci dengan orang Islam orang Islam akhirnya bertepuk tangan orang Kristen akhirnya balas dendam muncul-munculnya seperti si Saipudin tiba-tiba itu apa itu yang eh yang radikal itu orang yang ngakunya pendeta itu pendeta radikal itu itu ya kenapa kena serpihan-serpihan daripada hasil-hasil ceramah-ceramah seperti itu akhirnya saling balas Oh Indonesia nggak aman kalau nyinyirin Islam akhirnya dia keluar negeri ke Jerman Jerman mayoritas Kristen ngomong dilindungi di sana Indonesia nggak bisa dibuat apa-apa ya jelas akibat Indonesia apa itu orang-orang seperti itu kalau buat ceramah satu sisi juga sama mungkin saja orang TKW-TKW yang ada di Singapur atau TKI yang cewek-cewek yang cantik-cantik itu nggak terlalu mempesona menganggap istat-istatul sobat pakatnya tolong dong Pak orang pemerintah Singapur taruhlah di deportasi aja Pak kami butuh penceramah yang ganteng ini adalah orang-orang bibit gitu lah orang-orang kelompok-kelompok penceramah-penceramah intoleran inilah bibit sesungguhnya bibit perpecahan Allah ya dimulai dari deh maka Alhamdulillah ya saya dengan berbicara seperti ini banyak sekali Alhamdulillah saudara-saudara kita yang non-muslim akhirnya tahu dan faham akhirnya mereka tidak membalas biarlah urusan internal kami kami yang selesaikan secara internal kami kalau Anda orang-orang minoritas di sini mungkin saudara kita yang beragama Hindu udah kristian-kristian nggak usah cawek-cawek biar kami aja di sini ya jadi tidak ada biar kami yang mengorbankan diri biar tidak ada saling berhenti ingat Ustaz Taptur Samad ucapanmu itu menyakiti orang bawahnya apapun apapun proses itu penting tidak hanya gara-gara berdeportasi dari Singapura kadrum-kadrum udah kejang-kejang udah mau orang enggak jelas belum dipenjara karena menistakan agama sebetulnya penistanya sudah jelas menggina agama Kristen menggina salib dalam salib ada jinta berakhir wiu 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 kami anak muslim jijik jujur jijik kita kok bisa begitu inilah yang mencoreng Marwah Nama baik para Ustadz para kiai para ulama perhabaid orang-orang yang seperti ini seperti selamat kalau berapa saenak lebih lebih ulang tahun haram pilihan dia ulang tahun oke cuman bedanya kan kalau selamat ulang tahun dengan Indonesia bro kalau milat kan bahasa Arab kalau bahasa Arab madu halal kalau bahasa Indonesia lihatlah nasib-nasib mereka para penceramah-penceramah intoleran enggak pendetanya enggak kiai dan Ustadz ketika intoleran enggak ada tempat dan negara harus hadir itu 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 bisa para juri dan bisa memprovokasi dan itu tidak benar saudara jangan sampai ini terjadi rusak agama kita yang kita yakini agama apapun itu maka pendeta-pendeta di seluruh Indonesia pun enggak boleh seperti itu saudaraku ya saya banyak komunikasi dengan beberapa pendeta-pendeta ternama di negeri ini sering kita juga sering-sering mereka juga beliau-beliau sering juga sering-sering ke saya Ayo kita dikempur intoleran Anda juga enggak boleh seperti itu saya juga enggak boleh seperti COVID-19 supaya apa umat manusia ciptaan Tuhan yang mahasiswa yang beragama apapun itu tidak akan pernah meneributkan tentang keyakinan mereka masing-masing saudara-saudaraku tentu masih ingat secara logika Anda ketika Anda lahir apakah Anda ditanya eh baby iya 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 Tuhan baby kamu mau masuk agama apa mau Islam kah mau Kristen kah mau hidung kah mau buddha kah baby bengong aja nggak tahu Tuhan nggak pernah Tuhan nggak pernah tanya sama baby seperti itu agama 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 adalah hidayah agama adalah sesuatu yang harus kita jangankan yang harus kita lakukan untuk membantu karakter kita sebagai manusia agar menjadi orang yang bisa memanusiakan manusia itu agama bro terus ilmunya kurang dalam ih memang ilmu saya kurang dalam segoblok-gobloknya Arya saja bisa ngomong kayak begini loh kalau saya pinter Ustadz Abdul Somad nangis habibahar bin smith aku makan pakai kitab kuning kan aku pinter habis udah kasihan kalau saya pinter maka bersyukurlah ketika saya dikasih saya goblok betul tidak syukur saya goblok aja bangga apalagi saya pinter bukan bangga lagi jadi bangsa makanya nggak usah menjadi penceramah entah itu kamu pendeta entah itu kamu kiai entah kamu itu Ustadz kekuat entah kamu jadi apapun itu pemuka agama dan perlu tidak penting sekali mempeributkan agama masyarakat yakinan tidak penting maka kalau ada konten-konten channel YouTube tuh yang masih meributkan tentang keyakinan tentang agama bosok berikutin nanti dua pendeta ini sama ini terus di channel bikin setiap lihat tuh masyarakat ini sama ini ini sama ini wohh waktumu kamu habiskan debat hanya untuk agama tidak ada manfaat dan faedah InsyaAllah agama ini layak untuk kita gunakan sendiri yang kedua agama ini layak untuk kau amalkan kepada anakmu ketika kamu pulang keturunan ketika agama engkau membidangi untuk kepentingan dakwah kau dakwahkan dengan baik dan cantuk di jalan Rasulullah tentunya teman-teman ayat kitab itu kitab itu kitab kitab itu enggak buat perang enggak buat teman-teman cakep enggak buat pamer-pameran Tadi kita sudah saksikan kan apa yang diucapkan oleh keturunan wali ini kan nah luar biasa ini dahsyat lagi kan daripada yang kemarin ini serem lagi haleluya mari kita doa ya supaya yang diucapkan saudara kita Gus Arya ini ini menjadi berkat bagi Indonesia sehingga ada persatuan dan kesatuan di negara kita walaupun kita berbeda akidah berbeda keyakinan tidak suhu kuah dalam agama dalam keyakinan tapi kita suhu kuah dalam berbangsa dan bernegara mari kita berdoa Tuhan Yesus hadir urapan dan kuasa Tuhan bekerja atas kami biarlah kami boleh saling menghargai saling menghormati apa yang mereka yakini dan mereka juga begitu melakukannya terhadap kami tetapi kami tetap tidak pernah berhenti memberitakan Injil Yesus Kristus karena dia satu-satunya jalan tidak ada lagi yang lain terima kasih Tuhan dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur haleluya Amen